Kemajuan teknologi mendorong berkembangnya sosial media dan juga penggunaan gadget. Salah satu yang dipengaruhi adalah dalam dunia games. Esport mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Menurut informasi yang ada bahwa sejak tahun 2000-an, pertandingan esport sudah ada di Indonesia, yang dimainkan menggunakan komputer atau sering dikenal dengan warung internet. Esport mengundang perhatian masyarakat saat acara ASEAN Games 2018 yang lalu, yang diadakan di Jakarta dan Palembang, sebab esport resmi menjadi cabang olahraga ekshibisi. Hal ini tentu menarik perhatian khusus pemerintah Indonesia, tanpa terkecuali Provinsi Jambi, untuk memberikan wadah para gamers untuk menyalurkan kemampuan ke arah yang lebih positif. Lalu melihat fenomena yang ada, langkah apa saja yang akan diterapkan, dan bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jambi, serta lembaga esport Provinsi Jambi, agar pekerbangan esport berjalan semestinya dengan memberikan hal positif. Semuanya akan kami bahas bersama dalam In Jambi, gelora semangat olahraga esport. Baik pemirsa, saat ini telah bergabung bersama kami di studio, ada dua orang dalam sumber yang sangat luar biasa, yang pertama kami akan sahabat terlebih dahulu, yaitu Bapak Asbihani, selaku Wakil Ketua ESI Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kedua sudah ada narasumber kita juga di studio, yaitu Bapak Muhammad Fuwadi SIP. Selamat datang Bapak. Iya, Bapak Fuwadi ini sebagai kabit kompetisi, pembinaan atlet, dan juga prestasi. Terima kasih telah bergabung Bapak. Kemudian juga telah bergabung secara virtual melalui Zoom, yaitu Bapak Roky Chandra, selaku Ketua Harian ESI Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya. Terima kasih telah bergabung Bapak. Iya. Oke. Baik, untuk yang pertama saya ingin ke narasumber kita yang ada di studio terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada Bapak Asbiyahani, Pak, selaku Wakil Ketua ESI ini, Pak. Bagaimana sih, Pak, untuk perkembangan esports sendiri, khususnya di Provinsi Jambi, seperti apa? Alhamdulillah, esports pada hari ini di Provinsi Jambi, itu berkembang sangat besar. Karena setelah dibentuknya ESI Provinsi, pengurusan yang dikomodih oleh Bang Roky Chandra sudah terbentuk sampai ke Kabupaten Provinsi Jambi. Artinya pengurus-pengurus ESI di Provinsi Jambi sudah terbentuk di Kabupaten Provinsi Jambi. Oke, berarti untuk terbentuknya sendiri ESI di Provinsi Jambi ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Kurang lebih lama dua tahun. Dua tahun ini. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan dari kejurda sampai dengan, insya Allah, punca yang nanti tanggal 12 sampai 14 kita akan mengadakan nama kejurda. Oke, jadi sudah diadakan kejurda dan juga akan menghadapi kejuaraan Provinsi ini, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Pak Fuhadi, Pak. Ini marknya Mobile Legends, kemudian Free Fire, dan PUBG. Ini tidak bisa kita pungkiri juga, Pak. Ini bagian dari esports juga yang mungkin di Indonesia cukup pesat perkembangan. Nah, ini merupakan games yang sangat berkembang di masyarakat dan tentunya masih banyak terdapat stigma negatif ini, Pak. Perihal hobi para gamers juga gitu ya. Dari sudut pandang Bapak sendiri, selaku kabin kompetisi, pembinaan atlet, dan juga prestasi ini menanggapi hal seperti ini, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya stigma negatif tentang esport atau game itu, itu memang sangat melekat di tengah masyarakat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya perkembangan esport itu sendiri itu sangat-sangat pesat. Perkembangannya sangat pesat, tidak diimbangi dengan kesiapan edukasi dari perkembangan esport itu sendiri. Nah, perkembangan itu sendiri tidak hanya andil dari gamenya saja. Turut andil juga dengan berkembangnya teknologi informasi. Jadi, sebenarnya game ini sudah ada dari sekitar tahun 2004, sudah mulai. Tapi yang membedakan dia adalah bahwa pada saat itu, game yang dimainkan itu lebih bersifat konvensional. Menggunakan konsol-konsol, menggunakan komputer, yang memang memainkan itu membutuhkan space atau waktu atau kondisi tertentu. Nah, ketika industri telekomunikasi ini berkembang besar, cara penggunaan atau memainkan game itu pun berubah. Sekarang semua game ada di mobile, bahkan game-game yang awalnya ada di konsol, sekarang ada di mobile. Siapapun bisa memainkannya, dimanapun bisa dimainkannya, kapanpun bisa dimainkannya. Hanya berbekal handphone. Nah, perkembangan ini tidak diimbangi dengan edukasi atau dipagari dengan edukasi yang baik tentang bagaimana kita harus menghadapi game, menggunakan game, atau memainkan game itu sendiri. Jadi, itulah kenapa stigma negatif ini berkembang di tengah masyarakat. Nah, mereka tidak tahu game itu karena selama ini hanya mengetahui bahwa game sekedar hobi atau pengisi waktu luang seperti itu. Jadi, kalau untuk saat ini sendiri games itu bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hobi ya Pak ya. Bahkan ini dari games itu sendiri juga sudah menghasilkan dan juga penghasilannya juga luar biasa nih Pak ya. Ya, sangat luar biasa Pak. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, kita ingin langsung bertanya langsung kepada Ketua Harian ESI Provinsi Jambi, Bapak Roki Chandra, yang merupakan juga anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Pak Roki? Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih persiapan dari pemerintah kita sendiri, khususnya Provinsi Jambi, untuk menyambut dan juga mendorong esports sebagai olahraga baru sesuai dengan peratuaran yang telah diresmikan di Indonesia, yaitu PB Esports ini sendiri menjadi payung hukum nih Pak, bagi para atlet esports. Agar berkembang ke arah yang positif terhadap masyarakat Jambi ini bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Di awali memang dari terbentuknya PB Esports yang dibentuk pada 2 tahun yang lalu, pemerintah sangat jeli melihat fenomena hari ini bahwasannya memang industri game sangat berkembang dengan pesat. Tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa dihindari lagi. Satu-satunya jalan adalah bagaimana bisa mengedukasi para gamer supaya menjadi lebih baik lagi. Pemerintah pusat dalam hal ini membentuk PB Esports dan menjadikan PB Esports sebagai cabang olahraga. Cabang olahraga yang sudah terregistrasi dengan baik dan sudah menjadi anggota KONI. Dan hari ini seluruh Indonesia sudah ada pengurus-pengurus Provinsi dan juga pengurus Kabupaten Kotanya. Dalam hal ini kami dari pemerintah menyambut baik bagaimana cabang olahraga esports ini bisa membuat anak para gamers yang tadinya hanya hobi bisa menjadi sebuah prestasi. Nah, di sini juga pemerintah juga wajib menyiapkan ruang-ruang untuk mengedukasi para games, para pecinta-pecinta games terutama anak-anak didik kita. Apalagi kita melihat fenomena ini, anak-anak sekolah, anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, ini bermain game kadang tidak ada aturan, tidak pada tempatnya. Nah, satu bulan atau dua bulan yang lalu sudah ada sosialisasi bagaimana esports, essi dalam hal ini sebagai cabang olahraga, akan membentuk ekstra kulikuler di sekolah-sekolah untuk mengedukasi para gamers-gamers, anak-anak didik kita supaya memang bagaimana tata cara bermain game yang benar, bagaimana aturan bermain game yang betul, bagaimana agar game ini dari hobi bisa menjadi prestasi. Tidak hanya asal main game tanpa ada hasilnya. Prestasi dari game ini juga banyak sekali yang bisa disalurkan, karena juga Indonesia, industri termasuk yang sangat besar, dan Jambi juga banyak sekali pecinta-pecinta game yang sangat mumpuni untuk bisa diangkat ke kaca nasional dan juga internasional. Mungkin begitu. Kemudian Pak, untuk tantangan sendiri dari pemerintah untuk mengembangkan cabang olahraga esports ini seperti apa, Pak? Ya, tantangannya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada seluruh leading stakeholder, karena semuanya belum tentu bisa sepaham dan sefrekuensi, dan juga memberikan, masukkan kepada orang tua-orang tua bahwasannya game ini adalah, tidak bisa dihindari lagi bahwasannya game ini juga sudah menjadi sebuah hobi yang sangat diminati oleh kalangan anak-anak widik kita. Dan juga memang bagaimana tantangan kita ini mengedukasi anak-anak game ini supaya bermain game dengan benar. Kurikulum juga sedang disusun supaya nanti ada kerjasama antara PBSI, pemerintah, dan juga sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi untuk bisa ekstrakulikulernya berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Roky Chandra. Dan juga kita tahan terlebih dahulu nih, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, sesat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Bapak Roky Chandra Jambi dan juga Bapak sekarang sudah terpilih menjadi ketua harian e-sport Provinsi Jambi. Ini ada nggak Pak alasan tertentu dari Bapak sendiri? Kenapa Bapak sepertinya sangat memperhatikan sekali terhadap olahraga baru e-sport ini Pak? Ya, tentunya memang yang memahami anak muda tentunya juga anak muda ya. Itu yang pertama. Karena juga yang bisa cara masuk ke para-para gamers ini, anak-anak muda ini juga bagaimana pemikiran-pemikiran kita bisa masuk ke dalam pemikiran anak-anak muda yang pencinta games ini. Saya memiliki tantangan tersendiri memang di industri game ini dan juga di pemerintahan Provinsi Jambi agar bisa meregulasikan cabang olahraga e-sport ini supaya tata kelola e-sport dan industri e-sport di Provinsi Jambi bisa berkembang dengan baik. terutama memang bagaimana kita mensosialisasikan bermain game yang benar kepada sekolah-sekolah, kepada universitas-universitas, para gamers-gamers yang berada di sana. Karena memang sekarang tidak dapat dipungkiri peminat terbesar e-sport game ini adalah dari kalangan anak-anak sekolah dan juga mahasiswa. Saya sendiri dari pemerintah ingin terjun ke dunia ini karena memang melihat potensi yang besar jika tidak dirangkul, anak-anak ini akan bisa salah jalan. Mungkin begitu ya. Baik Bapak. Dan juga kemudian saya ingin lanjut ke narasumber yang ada di studio. Untuk Bapak Asbiani, selaku wakil ketua ESI ini Pak, bagaimana sih strategi ESI sendiri untuk mensosialisasikan ESI ini menjadi suatu cabang olahraga yang positif untuk anak-anak muda khususnya ini Pak? Jadi untuk bagaimana ESI ini dikenal di masyarakat, artinya hari ini kita sudah membentuk pengurus tingkat kebobotan seprovinsi Jambi. Jadi kita akan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, itu yang disampaikan dengan ketua harian saya tadi Bang Roki, bahwa kita akan mensosialisasikan bahwa olahraga game ini, ini bukan yang negatif, tapi ada nilai-nilai yang positif. Itu yang perlu kita sampaikan ke orang tua, bahwa hari ini esport memberikan wadah. game bukan hanya negatif, tapi positif, mempunyai nilai-nilai prestasi. Itu yang kita selalu sosialisasikan masyarakat, ke orang tua khususnya. Kemudian untuk Bapak Fuadis sendiri, selaku kabit kompetisi, untuk esport sendiri yang sudah diwadahi oleh ESI sendiri, itu games-nya apa aja nih? Kan esport ini banyak sekali ya Pak ya? Games-nya banyak sekali itu untuk dari ESI sendiri di Provinsi Jambi khususnya, kita sudah mewadahi kompetisi-kompetisi apa aja nih Pak? Oke, jadi sebenarnya ESI ini ada untuk bisa mewadahi seluruh game, game yang kompetitif. Jadi, tapi ada beberapa syarat-syarat tertentu, supaya game itu bisa mendapat perhatian dari ESI. Ini sudah ada regulasinya juga dari pusat, bahwa game yang bisa menjadi di bawah naungan ESI itu, salah satu syaratnya adalah memiliki komunitas. Memiliki komunitas. Jadi, tidak semua game bisa dinaungi oleh ESI, tetapi game-game yang memiliki komunitas yang cukup, yang sesuai dengan regulasi yang telah ada, itu akan dinaungi oleh ESI. Pada saat ini, fokus dari ESI, baik di pusat maupun kami di provinsi itu, pada tiga game yang dengan player atau penggunanya terbesar, yakni Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya, game-game dari genri lain ataupun dari konsol lain, itu bisa mendapat perhatian khusus dari ESI untuk dinaungi kompetisinya seperti itu. Baik, itu berarti dari segi ESI sendiri itu sudah mewadahi tim Mobile-nya dari Free Fire, Mobile Legends, dan juga PUBG Mobile gitu Pak ya. Betul, saat ini fokusnya kita pada tiga game itu dulunya. Kemudian Pak, barangkali adakah kompetisi-kompetisi yang telah dilakukan oleh ESI Provinsi Jambi? Mungkin dari tingkat kejurda ini, itu apresiasinya seperti apa Pak? Oke, kita berbicara prestasi, dari provinsi Jambi itu telah banyak menghasilkan sebenarnya prestasi-prestasi, baik itu di tangkancah nasional maupun di internasional. Yang bisa saya notice, mention, kemarin di cabang PUBG Mobile itu ada dua atlet asal Jambi yang memang menjuari nomor satu di liga tertinggi game tersebut. Dan ada lagi salah satu putra daerah dari Tanjabar, itu mewakili Indonesia untuk ke Stockholm. Stockholm di Sweden, itu game Apex Legends. Dan kemudian ada juga perwakilan tim dari Provinsi Jambi yang pada perhelatan terakhir kemarin tembus ke Grand Final Piala Presiden di Bali. Dan salah satu yang sekarang cukup terdengar di komunitas game Indonesia itu ada satu e-sport asli dari Provinsi Jambi, GRC e-sport, itu mampu menembus liga tertinggi dari Free Fire. Liga satunya Free Fire di kancah nasional. Jadi ini adalah beberapa prestasi yang bisa saya mention di atlet-atlet Provinsi Jambi sejauh ini. Nah, untuk terus menjaga bibit-bibit atlet terbaik itu, tadi sudah cepat di-mention juga oleh Bang Asbiani, SC juga terus melakukan kompetisi-kompetisi atau mengadakan kompetisi baik itu yang langsung dinaungi oleh SC Provinsi maupun yang dinaungi oleh vendor-vendor di bawah pengawasan SC. Salah satunya ya kejurda yang sudah berjalan sejak bulan Juni kemarin, hingga saat ini sudah masuk tahap final yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 14 Agustus nanti, final kejuruprofnya di Gor Kota Baru. Seperti itu. Jadi intinya kita terus akan memuadahi segala kompetisi yang berkaitan dengan game. Baik, ini sepertinya memang SC ini sangat serius sekali gitu Pak ya, untuk mewadahi teman-teman gamers yang tentunya sangat menyukai e-sport gitu Pak ya. Dari hadiahnya pun juga nggak main-main gitu Pak ya. Betul, besar. Besar sekali gitu ya. Jadi tidak salah sepertinya kalau saya katakan e-sport ini bukan hanya sekedar rekreasi, menyalurkan hobi gitu ya, tapi ini bisa juga menjadikan prestasi dan juga barangkali bisa dijadikan profesi nih Pak. Betul sekali gitu. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak, untuk Bapak Roki, kita kembali lagi ke Pak Roki nih Pak. Iya. Pak Roki. Iya. Untuk kedepannya sendiri, apakah pemerintah provinsi Jambi dan juga e-sport memiliki fokus khusus untuk mengembangkan cabang olahraga e-sport ini Pak? Iya. Terima kasih. Tentunya kedepannya juga e-sport akan terus berkembang. Jadi, saya cerita mungkin di dua tahun kebelakang, kita sudah banyak melalui pahit manis kegiatan-kegiatan di provinsi, apalagi di pandemi kemarin, waktu kita di pandemi, cabang olahraga yang paling berkembang hanya e-sport. Karena memang kita bisa mengadakan kegiatan secara online semuanya. Di 2021, kita ada Piala Belit, peserta, dan hari ini ada Kejur Prof, ESI, yang pesertanya hampir 2.500 anak atlet ya, dari seprovinsi Jambi. Nah, ke depan mungkin kami akan terus mensosialisasikan dan mengedukasi para atlet-atlet yang ada di provinsi Jambi, bagaimana tata cara bermain game yang benar melalui ekstrakulikuler ke sekolah-sekolah, mengedukasi anak-anak sekolah bagaimana tata cara bermain game yang benar, dan juga dengan bermain game ini tidak harus tertinggal dengan pelajaran. Program-program, kurikulum, silabusnya sudah tersusun dengan sangat rapi, timeline kami juga sudah terbentuk, rangkaian kegiatan juga sudah, jadwalnya sudah ada, jadi mudah-mudahan nanti kita hanya disiplin dalam rangka menyesuaikan timeline dengan kegiatan-kegiatan. Nah, isi ini sendiri, dari Kejur Prof ini, juara di provinsi Jambi akan kita bawa ke Liga Nasional yang akan diadakan oleh PBSI, di Liga Nasional nanti akan diseleksi lagi untuk masuk ke Piala Dunia, esport, yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti di Provinsi Bali. Nah, harapan kami memang atlet-atlet dari Provinsi Jambi bisa ikut membersamai nanti di Piala Dunia di Bali, di bulan Desember nanti. Baik, kita tahan terlebih dahulu Bapak, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, Pemirsa, kembali lagi bersama kami bersama dalam Injambi. Nah, Pak S.B. Han, ini menarik sekali di segmen 1 dan 2 kita berbicara banyak tentang perencanaan dan juga perkembangan. Pak, ini tidak bisa dipungkiri, memang esport ini perkembangan sangat pesat sekali, Pak. Apalagi untuk di Provinsi Jambi sendiri dan juga telah hadir SC di Provinsi Jambi, itu tentunya juga sangat mendukung dan memberikan wadah untuk teman-teman komunitas, baik dari seluruh tim, baik dari tim mobilenya, gitu ya, untuk agar game esport ini bisa lebih berkembang lagi. Mungkin dari esport sendiri, kalau di dalam olahraga-olahraga lain, itu kan ada semacam pemusatan latihan dan juga pembinaan. Kalau dari esport sendiri itu seperti apa? Kalau dari esport sendiri, sama, Pak. Kita ada pembinaan juga melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara resmi, dilakukan oleh SC. Mereka, mana BBB yang terbaik dari klub masing-masing, Mumpadji, FF, dan sebagainya. Kita akan adakan kegiatan yang resmi, mereka dilombakan, mana BBB yang terbaik kita akan bina. Setelah kita bina, mereka kita akan ikut sertakan kekejuan tingkat nasional maupun internasional. Sesuai dengan aturan yang ada di SC. Baik. Kemudian untuk Pak Fuadi, ini saat ini memang pengguna games itu banyak dari kalangan remaja nih Pak ya. Memang tidak bisa difungkiri, fenomena ini tidak dapat, kita pungkiri lagi memang kemajuan teknologi yang berkembang. Tentunya juga apalagi di tahun 2030, Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi ini. Bagaimana Pak untuk menanggapi hal tersebut? Iya. Jadi perkembangan esport ini sendiri kan pengguna esport saja sehingga saat ini itu sudah mencapai 50 juta jiwa. Atau dari apa, di mana 50 juta jiwa itu adalah usia-usia pekerja. Baik itu remaja maupun beranjak dewasa seperti itu ya. Ini akan menjadi tantangan bagi SC pada khususnya bagaimana kita mengodikasi para pelajar ini untuk melihat esport itu bukan hanya sekedar permainan ataupun game. Tetapi ini udah ranahnya udah industri. Banyak sekali lapangan pekerjaan terbuka dari esport ini. Bukan hanya sekedar sebagai atletnya saja. Subbagian dari esport itu pun sangat banyak. Bisa kita ambil contoh, kita bisa menjadi caster, bisa menjadi talent, bisa menjadi streamer, yang sedang marak juga sekarang streamer. Itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa kita ambil dari industri esport ini itu sendiri. Jadi kami hadir sebagai memberikan edukasi kepada khususnya usia atlet-atlet usia pelajar ini bagaimana harus menikapi dengan perkembangan industri esport itu sendiri. Seperti itu. Baik Pak. Untuk tanggapan Pak Roki sendiri sebagai bagian dari pemerintah dari DPRD, melihat fenomena yang berkembang saat ini anak-anak yang usia remaja itu tidak bisa kita pungkiri, banyak mendominasi untuk tergabung dalam esport ini Pak. Ini untuk menanggapinya ini bisakah dijadikan sebagai peluang atau malah menjadi tantangan tersendiri untuk masyarakat Provinsi Jambi khususnya dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 nanti ini Pak. Ya, pada prinsipnya juga pemerintah harus hadir ya di tengah-tengah fenomena yang nanti akan berkembang, yang akan mempengaruhi generasi muda kita. Pemerintah di sini hadir dalam hal mewadahi, mensupport seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BBSI. Dalam hal ini juga tahun ini Pak Gubernur sendiri juga telah mendukung dan melaksanakan Gubernur Cup. Kami sebagai hanya penyelenggara, ini juga menjadi bagian dukungan pemerintah terhadap industri game, industri esport yang ada di Provinsi Jambi. Nah, harapan kami juga ini bisa diikuti-ikut sertakan oleh stakeholder pemerintahan yang terkait juga. Seperti yang sangat dominan adalah Dinas Pendidikan. Yang juga melihat anak-anak didiknya, para siswanya dengan fenomena ini harus dibina, harus di harus di edukasi agar tidak salah jalan dan tidak salah mengartikan tidak salah mengartikan bagaimana game ini berkembang dan juga bekerja. Supaya industri ini bisa memandu anak-anak kita, bisa memberikan wadah kepada anak-anak kita, generasi penerus yang nantinya juga akan menjadi pemimpin-pemimpin di Provinsi Jambi. Mungkin begitu. Dinda Hardy. Baik. Kemudian nih Pak, adanya kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga tadi Bapak telah menyampaikan bahwasannya telah disiapkan kurikulum khusus untuk esport itu sendiri dan pastinya ini tidak terlepas juga dari peran serta dari orang tua dalam mengontrol anaknya di tengah maraknya games online ini Pak. Ini mungkin seperti apakah harusnya peran dari orang tua itu Pak? Ya, yang pertama mungkin dari peran pemerintah yaitu sinergitas sinergitas antara pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan Olahraga KONI dan juga SC sendiri ya supaya bisa mensosialisasikan ini kepada anak-anak didiknya dan juga kepada orang tua. Saya rasa ketika sudah disosialisasikan termasuk pada hari ini di Jack TV ini kita sedang mensosialisasikan mudah-mudahan banyak orang tua yang menonton bahwasannya olahraga game ini terbetul penting bagi perkembangan yang berkembang pada saat ini dan juga kita melakukan semua kegiatan yang juga memberikan prestasi kepada anak-anak muda ini tidak tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari edukasi dan sosialisasi supaya orang tua juga memahami bagaimana proses kesempatan Mas Hardy saya melihat di olahraga game ini di beberapa daerah beberapa kabupaten itu ada yang anaknya masuk final itu sama keluarganya mengajakkan nonton bareng itu nonton bareng dengan dengan pria-pria keluarganya anak saya lagi main itu juga dilakukan oleh anak-anak para-para keluarga yang ada di kabupaten industri game ini juga nanti akan bisa menyaingi industri sepak bola yaitu sebagai industri pemersatu bangsa kira-kira begitu lah nanti mudah-mudahan sosialisasi dan edukasi ini bisa kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan sehingga tidak lagi pandangan ada stigma negatif terhadap olahraga game ini sendiri baik barangkali ada tambahan dari Pak Asbiani melihat dari sisi AC sendiri untuk peran serta orang tua dalam games yang ada di dalam esports jadi peran orang tua ini sebenarnya sangat penting artinya bukan hanya di game jadi di semua hal artinya apa saat anak bermain game itu orang tua harus paham artinya apa olahraga yang dimainkan terhadap anak ini olahraga apa kalau orang-olahraga yang dimainkan game ini olahraga yang berprestasi dengan dia paham orang tua yang paham dan kasih batas waktu tertentu maka orang tua wajib men-support karena jangan orang tua tidak paham apa yang dilakukan oleh anak ini bermain game apa artinya kalau game yang berprestasi orang tua wajib mendukung dan karena esports hari ini bukan olahraga game hari ini sudah mempunyai nilai-nilai prestasi saya harap seperti itu jadi memang perkembangan esports ini tidak bisa kita pungkiri memang lebih dominan diisi oleh kalangan remaja dan juga ini bisa dikatakan bahwasannya esports ini bukan hanya untuk sekedar menyalurkan hobi rekreasi tapi ini bisa juga dijadikan profesi benar Pak Wadi bagaimana tanggapan orang betul seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa memang banyak sekali sebagian di esports ini yang dapat kita ambil sebagai mata pecarian karena esports itu sendiri sudah berbentuk industri dan oleh sebab itu maka banyak bagian-bagian penunjang dalam industri itu sendiri seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga bisa menjadi tidak hanya sebagai atlet bisa menjadi manajer manajemen ataupun bahkan IO vendor apapun yang berkaitan dengan industri esports oleh sebab itu maka lapangan pekerjaan akan terbuka dengan sangat luas seperti itu baik selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya kita tahan terlebih dahulu nanti kita akan kembali lagi pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam Injambi selanjutnya nih ya kita masih ada narasumber kita tidak di studio masih ada dua orang lagi tadi Pak Roki pamit dulu ada kegiatan lain gitu ya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Roki dan kemudian untuk Bapak Fuadi dan juga Pak Asbihani nih Pak mungkin ada harapannya dari Bapak-Bapak sekalian untuk e-sport ke depan nih seperti apa gitu Pak boleh Pak Asbihani dulu di harapan kami sebagai pengurus SC provisi Jambi bahwa olahraga di SC ini game-game yang dimainkan sudah game memprestasi artinya ayo sama-sama kita besarkan SC yang ada provisi Jambi bahwa game ini mempunyai nilai prestasi orang tua ayo monggo di support anak-anaknya tapi dengan game-game yang mempunyai nilai prestasi itu harap kami dan semudah-mudahan acara nanti kejuprob tingkat provinsi yang dilaksana tangan 12 14 Agustus ini ayo kita ramaikan acara dikurut kota baru bahwa acara ini adalah acara terbesar ayo lihat ini loh bahwa olahraga ini bukan olahraga yang sifatnya negatif tapi olahraga yang positif saksikan di tanggal 12-14 Agustus nanti baik ya kemudian tambahan mungkin dari Pak Fadi sendiri ya harapan kami sebagai induk cabang olahraga di provinsi Jambi adalah bahwa kami terus berkembang kami terus belajar dimana oleh sebab itu kami butuhkan sinergitas dari berbagai stakeholder dari seluruh stakeholder yang ada di provinsi Jambi sehingga pada nantinya kita tidak hanya memperbaiki dari segi fasilitasnya saja dari sumber daya manusia pun demikian saat ini SC Provinsi Jambi sudah mempunyai 3 pelatih berlisensi resmi dan itu akan terus bertambah nantinya baik itu pelatih maupun wasit serta yang sudah disinggung oleh Pak Roki Chandra tadi bahwa kami terus menggalakkan ekstra kulikuler di tingkat sekolah SMA pada tahap pertama ini karena memang dari ekstra kulikuler ini ada beasiswanya untuk keperguruan tinggi nantinya khususnya provinsi Jambi sudah diberikan seribu kurang lebih seribu beasiswa untuk SMA di seprovinsi Jambi oleh sebab itu himbawan kami untuk para kepala sekolah di seluruh provinsi Jambi ayo segera cari informasinya datang kepada SC Provinsi untuk bertanya bagaimana proses pengadaan ekstra kulir di setiap sekolah seperti itu oke baik dan juga kita minta tanggapannya dari Pak Fadi dan juga Pak Aswiani untuk e-sports sendiri ini apakah ke depan bisa menjadi lapangan pekerjaan yang menjamin untuk ke depannya Pak Fadi oke sangat bisa menjamin sebagai lapangan pekerjaan tetapi harus diiringi dengan kaedah atau dengan poin-poin yang benar terkebanyakan saat ini yang sudah kami pantau yang sudah kami lihat kebanyakan anak-anak muda yang terjun ke industri e-sport ini cuma modal nekat seperti itu tidak mengikuti kaedah bagaimana berprofesi dengan baik mungkin dengan kita kami hadir kami bisa memberikan edukasi sehingga nantinya lebih sustain ketika mereka terjun ke industri e-sport ini untuk mencari mata pencarian seperti itu tambahan mungkin dari Pak Aspiani sama saja sebenarnya karena gini olahraga e-sport ini sangat bisa menjadikan profesi artinya kenapa banyak saya lihat hari ini bermain game di Youtube di scriming ditonton kan menghasilkan artinya apa tidak semua game itu yang saya bilang tadi negatif ada satu positifnya ayo mari sama-sama bahwa kita sebagai SC Provinsi siap membimbing mewadahi kawan-kawan maupun teman-teman yang ada di provinsi Jambi yang pengen menjadi atlet yang profesional terima kasih dan juga yang pastinya kita harapkan juga e-sport ini mudah-mudahan khususnya e-sport di provinsi Jambi bisa terus berkembang dan juga berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional dan juga internasional kami ucapkan terima kasih untuk Pak Asbihani dan juga Pak Fadi yang telah bergabung bersama kami dalam Jambi dan pemirsa sudah tidak terasa satu jam kami membersamai Anda terus tonton program Jambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kito akhir kata saya Hardy mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan kami akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa salam olahraga salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati